Halo, kofren. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang penyumlahan pada pecahan. Nah, kofren, di sini sudah tersedia contoh soalnya ya. Di sini ada soalnya itu adalah 35% ditambah 1 per 4 sama dengan... Nah, kofren, karena ini persen, maka dari itu harus kita ubah dulu nih, menjadi pecahan biasa. Caranya gimana sih, kak? Caranya, kofren harus ingat nih, bahwa persen itu sama dengan perseratus. Nah, sehingga 35% ditambah 1 per 4 sama dengan 35 perseratus ditambah 1 per 4. Nah, sama dengan... Nah, kofren, karena penyebutnya berbeda, maka dari itu kita cari dulu nih, penyebut yang tepatnya itu berapa sih? Nah, caranya kita menggunakan KPK. Nah, kali ini aku akan menggunakan KPK, versi tabel ya, kofren. Jadi, kita tulis dulu nih. Seratus dan empat. Kita bagikan dengan dua. Seratus dibagi dua sama dengan lima puluh, empat dibagi dua sama dengan dua. Nah, lalu kita bagi dua lagi nih. Lima puluh dibagi dua sama dengan dua puluh lima, dua dibagi dua sama dengan satu. Lalu, kemudian kita bagi dengan lima. Dua puluh lima dibagi lima sama dengan lima, satu bagi lima kan nggak bisa. Jadi, kita tulis aja, satu. Nah, kita bagi lima lagi. Lima dibagi lima sama dengan satu, satu bagi lima nggak bisa. Jadi, sama dengan satu. Nah, sehingga, KPK dari seratus dan empat sama dengan dua pangkat dua dikali lima pangkat dua. Sama dengan dua pangkat dua sama dengan empat dikalikan dengan lima pangkat dua. Sama dengan dua puluh lima. Nah, empat dikali dua puluh lima berapa sih? Kita hitung yuk. Dua puluh lima dikali empat. Kita kalikan. Lima dikali empat sama dengan dua puluh berarti enon nyimpan dua. Dua dikali empat sama dengan delapan, delapan sama dengan dua sama dengan sepuluh. Jadi, hasilnya ada seratus. Nah, sehingga, penyebut yang tepatnya adalah perseratus, kofren. Nih, nah. Nah, habis itu, caranya kita hitung lagi nih, kofren. Bawah bagi bawah dikali atas. Jadinya, seratus dibagi seratus sama dengan satu. Satu dikali tiga puluh lima sama dengan tiga puluh lima. Nah, ini juga sama, kofren. Seratus dibagi empat sama dengan, kita cek nih. Empat kali berapa sih hasilnya seratus? Ternyata, empat dikali dua puluh lima, kofren. Nah, jadinya, seratus dibagi empat sama dengan dua puluh lima. Dua puluh lima kaya satu sama dengan dua puluh lima. Nah, habis itu kita jumlahkan nih. Tiga puluh lima ditambah dua puluh lima. Kita hitung yuk. Tiga puluh lima dan dua puluh lima kita jumlahkan. Lima tambah lima sama dengan sepuluh, berarti eno nyimpan satu. Satu tambah tiga sama dengan empat. Empat tambah dua sama dengan enam. Jadi, hasilnya sama dengan enam puluh per seratus. Nah, karena di atas bawah ada eno, maka kita saling bagi aja. Jadinya, kita coret nih, kofren. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya sama dengan enam per sepuluh. Nah, enam per sepuluh ini masih bisa nih, kofren. Kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan menggunakan FPB ya, kofren. Caranya, sama kaya tadi. Enam dan sepuluh kita tulis dulu. Lalu enam dan sepuluh kita bagi dengan dua. Enam dibagi dua sama dengan tiga. Sepuluh bagi dua sama dengan lima. Nah, karena ada tiga dan lima, maka dari itu kita bagi dengan tiga dulu ya, kofren. Jadinya, kita bagi dengan tiga. Tiga dibagi tiga sama dengan satu. Lima dibagi tiga nggak bisa. Jadi, kita tulis aja. Lima. Nah, kemudian kita bagi dengan lima. Satu bagi lima nggak bisa. Jadi, kita tulis aja satu. Lima dibagi lima sama dengan satu. Nah, sehingga FPB dari enam dan sepuluh sama dengan... Nah, kofren perlu dinyat ya, FPB kan faktor persekutuan terbesar. Nah, karena ada kata persekutuan, yang kata dasar ada sekutu, artinya kan teman atau rekan nih. Nah, berarti kan kalau teman atau rekan ini, itu dua orang atau lebih ya. Nah, maka dari itu, pada perhitungan kali ini, kita harus lihat nih, angka berapa sih yang bisa bagi keduanya. Jadi, angka berapa yang bisa membagi enam dan juga bisa membagi sepuluh. Ternyata, angka yang bisa membagi enam dan sepuluh itu adalah angka dua ini, kofren. Nah, sehingga FPB dari enam dan sepuluh itu sama dengan dua. Nah, sehingga enam persepuluh kita bagi dengan dua nih, atas bawahnya. Penyemputan pembilangnya. Nah, jadi sama dengan... Enam dibagi dua sama dengan tiga. Sepuluh dibagi dua sama dengan lima. Sehingga, hasil dari 35% ditambah satu per empat sama dengan tiga per lima, kofren. Yeay! Semoga dapat dipahami dengan sangat baik ya, kofren. Tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang! selamat menikmati